Disinilah yang akan menjadi titik masuk kendaraan dari arah Jalan Raya Solo Semarang ingin menuju tol fungsional Solo Jogja maupun tol Transjawa Ruah Solo Semarang hingga Jawa Timur di sepanjang kawasan gerbang tol Kuiran ini tol-tolonya sudah sangat banyak ya yang dipasang tentunya ini akan memudahkan bagi para pengendara untuk bisa mengikuti akses jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat kondisi terkini pintu masuk menuju tol Solo Jogja Dari jalan raya Solo Semarang Dalam rangka untuk memperlancar arus lalu lintas Selama libur panjang Natal dan juga tahun baru Tol Solo Jogja resmi akan dibuka secara fungsional Sepanjang 13 km Mulai dari STA 0 di kawasan Ngasem Hingga STA 13 di kawasan Karanganom Dan memiliki akses keluar Yang berada di exit tol Buncen Ceper, Klaten Nah, bagi pengguna jalan Yang dari arah jalan raya Solo Semarang Bisa langsung masuk melalui gerbang tol Banyudono Untuk menuju tol fungsional Solo Jogja Dibuka mulai tanggal 22 Desember 2023 Tepatnya pukul 6 pagi Hingga pukul 5 sore Waktu Indonesia Barat Oke teman-teman Berikut saya tampilkan kondisi terkini Pintu masuk tol fungsional Solo Jogja Di kawasan Banyudono, Boyolali Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 19 Desember 2023 Jam setengah 7 pagi Ini kita dari kawasan Simpang Susun Kartosuro Menuju ke arah gerbang tol Kuiran Hingga eksitol Kuiran Banyudono, Boyolali Yang akan menjadi titik masuk para pengendara Dari arah jalan raya Solo Semarang Wah ini ada pemandangan dari Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Yang sangat cantik sekali teman-teman Pada pagi hari ini Tol Solo Jogja Resmi akan dibuka secara fungsional Mulai tanggal 22 Desember 2023 Hingga 3 Januari 2024 Dan untuk jam operasionalnya Mulai dari jam 6 pagi Hingga jam 5 sore Jadi hanya sampai sore saja Lantaran Untuk kawasan ini Tahun-tahun Solo Jogja Yang dibuka fungsional ini Masih belum adanya Lampu penerangan Nah disini terlihat Tolu-tolu Atau rambu Lalu lintas sementara Ini sudah mulai dipasang Teman-teman ya Ini kita yang dari arah Pintu masuk ya nanti Membahasnya Untuk kondisi Jalanannya Sudah full corigit Mantap sekali ini Progresnya Sangat signifikan Kemudian pada bagian pinggir Ini sudah terpasang Pagar pengaman Atau guardrail Nah Di depan ini adalah Kawasan gerbang tol kuiran Banyudono Boyolali Ini adalah Bangunan perkantoran Dan bangunan pendukung lainnya Yang ada di Gerbang tol Banyudono Ini tol-tolonya juga Semakin banyak Yang berada di lokasi Kita akan lanjut terus Sampai ke Ujung sana Ya Untuk Di sepanjang Kawasan gerbang tol Kuiran ini Tol-tolonya sudah Sangat banyak ya Yang dipasang Tentunya Ini akan memudahkan Bagi para pengendara Untuk bisa Mengikuti Akses jalan Yang bisa Dilintasi Pada saat Dibuka fungsional Jadi untuk Tol Suru Jogja Yang dibuka fungsional Ini mulai Kawasan STA 0 Yang berada Di kawasan Ngasem Tepatnya Di depan Gerbang tol Colomadu Sampai STA 13 Atau Simpang Susun Karanganom Kemudian Berlanjut Di titik keluar Eksitol Gunchen Ceper Nah Untuk disini Sudah selesai Di Corijit Mantap sekali Ini ya Oke Disini Kondisi Jalanannya Juga Sudah selesai Dilakukan Corijit Ya inilah Eksitol Banyudono Boyolali Di kiri sana itu Atau Barat Mengarah ke Simpang Lima Boyolali Dan juga Semarang Sedangkan kanan Itu mengarah ke Kartosuro Dan Solo Nah disinilah Yang akan menjadi Titik masuk Kendaraan Pada saat Arus mudik Natal Masuk sini ya Terus Melewati Simpang Susun Kartosuro Kemudian Pada saat Arus Balik Tahun Baru Ini akan menjadi Titik keluar Kendaraan Jadi dibalik ya Teman-teman Pada saat Arus mudik Natal Kawasan ini Dijadikan sebagai Pintu masuk Dan titik keluarnya Ada di Eksitol Gunchen Ceper Sedangkan pada saat Arus Balik Tahun Baru Untuk pintu masuknya Ada di Eksitol Gunchen Ceper Kemudian Titik keluarnya Ada di Kawasan Eksitol Banyudono ini Untuk kondisinya Sudah seperti ini Sudah siap untuk Dilintasi Para pengendara Selama Libur panjang Natal Dan juga Tahun baru Ya Kita lanjut Melihat dari Video udara Sekarang kita Tepat berada Di atas Jalan Raya Solo Semarang Jadi baratan itu Dari arah Semarang Kemudian Timur Itu mengarah Ke Kartosuro Dan juga Solo Nah Sana Mengarah Ke Kartosuro Dan Solo Sedangkan Sedangkan Untuk Pintu masuk Tol Fungsional Solo Jogja Ini ada Di depan Sini ya Teman-teman Nah Ini Ini merupakan Akses yang Menuju Ke arah Gerbang Tol Banyudono Dan juga Simpang Susun Kartosuro Kemudian Berlanjut Ingin Ingin Kearah Ke Tol Solo Jogja Maupun Tol Tranjawa Oke Kita Maju Dulu Ya Inilah Exit Tol Banyudono Yang berada Di Boyolali Dan Pada Tanggal 22 Desember 2023 Nanti Kendaraan Yang dari Arah Jalan Raya Solo Semarang Bisa Masuk Melalui Kawasan Ini Untuk Kondisinya Sudah Full Dicori Jadi Agak Berbelok-belok Sedikit Ya Untuk Kondisi Jalanannya Ini Kelihat Di bawah Sudang ada Alat berat Yang Standby Di lokasi Untuk Melakukan Perataan Pada Bagian Pinggir Atau Bagian Tanah Tadi Kita Ada Di Bawah Sini Sekarang Kita Melihat Dari Video Udara Tuh Gerbang Tol Banyudono Juga Sudah Mulai Terlihat Di Depan Sana Kita Naikkan Ketinggian Dulu Karena Di Depan Ada Menara Sutet Supaya Lebih Aman Nah Jadi Kendaraan Yang Dari Arah Exit Tol Banyudono Tadi Ini Yang Pertama Akan Melintasi Kawasan Gerbang Tol Banyudono Ini Teman Lokasinya Ini Tepat Berada Di Tengah Tengah Pesawahan Jadi Mantap Sekali Pemandangannya Ijo Ijo Seger Ya Ini Ini Adalah Kawasan Gerbang Tol Kuiran Banyudono Boyolali Yang Terlihat Sudah Sangat Dipersiapkan Untuk Menyambut Libur Natal Dan Tahun Baru Terlihat Tolonya Sudah Mulai Terpasang Dan Rambu Lalu Lintas Lainnya Serta Pembatas Jalan Di Kawasan Ini Ada Beberapa Gedung Perkantoran Dan Juga Ada Lapangan Tenis Ini Lapangan Tenis Yang Berada Di Gerbang Tol Banyudono Kemudian Wah Ini Peringatan Angin Kencang Kita Rubah Dulu Ke Mode Normal Memang Anginnya Agak Kenceng Ini Teman Teman Harus Berhati Hati Tol Solo Jogja Resmi Akan Dibuka Mulai 22 Desember 2023 Hingga Tanggal 3 Januari 2024 Itu Depan Sana Itu Adalah Simpang Susun Kartosuro Nah Itu Simpang Susun Kartosuro Jadi Kendaraan Yang Dari Arah Gerbang Tol Banyudono Ini Apabila Ingin Ke Klaten Wapun Jogja Nanti Naik Ke Atas Jembatan Sana Kemudian Menyusuri Lengkungan Simpang Susun Kartosuro Setelah Itu Melewati Bagian Bawah Jembatan Dan Berlanjut Ke Arah Selatan Nah Sana Itu Adalah Arah Klaten Dan Jogja Serta Eksit Tol Kuncen Ceper Klaten Ada Di Depan Sana Teman Teman Sedangkan Bagi Kendaraan Yang Dari Gerbang Tol Banyudono Ingin Mengarah Ke Tol Tranjawa Ini Nanti Langsung Ambil Ke Kiri Teman Teman Di Depan Sana Itu Lewat Jalan Yang Bawah Itu Ambil Ke Kiri Atau Arah Utara Terus Nanti Menyusuri Jalan Tersebut Dan Melewati Flyover Ngasem Yang Ada Di Depan Sana Kemudian Berlanjut Ke Arah Gerbang Tol Colomadu Nah Gerbang Tol Colomadu Ada Di Sana Jadi Untuk Akses Masuknya Ini Sudah Bergeser Ya Jadi Tol Solo Jogja Ini Mekanismenya Mulai Tanggal 22 Desember Sampai 31 Desember 2023 Ini Merupakan Arus Mudik Natal Dimana Untuk Pintu Masuknya Ada Di Kawasan Banyudono Dan Pintu Keluarnya Ada Di Eksitol Kuncen Ceper Nah Sedangkan Pada Saat Arus Balik Tahun Baru Ini Dibalik Teman Teman Pintu Masuknya Ada Di Eksitol Kuncen Ceper Sedangkan Pintu Keluarnya Ada Di Eksitol Banyudono Ini Nah Jadi Seperti Itu Ya Untuk Arus Baliknya Tanggal 1 Januari 2024 Hingga Tanggal 3 Januari 2024 Dari Kawasan Eksitol Banyudono Gerbang Tol Banyudono Hingga Yang Mengarah Ke Simpang Susun Kartosuro Ini Sudah Full Dicor Rigit Sudah Sangat Siap Untuk Dilintasi Para Pengendara Selama Libur Panjang Natal Dan Tahun Baru Wah Mantap Sekali Ini Progresnya Sangat Signifikan Semoga Tol Solo Jogja Yang Akan Dibuka Secara Fungsional Beberapa Hari Lagi Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Untuk Para Pengguna Jalan Tetap Menjaga Kesehatan Dan Keselamatan Selama Perjalanan Patuhi Aturan Dan Rambu Lalu Lintas Yang Ada Di Sepanjang Tol Fungsional Solo Jogja Oke teman-teman Cukup Sekian Tayangan Video Dari Saya Kali Ini Mohon Maaf Apabila Terdapat Salah Perkataan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Hingga Selesai Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Don Channel Terima